Pemulaan yang indah, awal yang indah Dimana kita bisa mempersiapkan diri kita Untuk senantiasa berada di majlis-majlis ini Karena Rasulullah SAW mengatakan Barang siapa yang melengkahkan kakinya Ya barang siapa Yang menuju atau melengkahkan kakinya Menuju rumah Allah SWT Atau hadir di majlis-majlis ilmu Maka Allah SWT akan memudahkan langkahnya Masuk ke dalam syurga, amin Ya rabbal adamin Karena semua orang ingin masuk syurga Semua orang ingin masuk syurga Tapi ada lagi yang paling luar biasa Di samping kita ingin masuk syurga Yaitu adalah ketika kita bisa bertemu dengan Allah SWT Karena itulah ni'mat yang paling ni'mat Bertemu dengan sang khalid Bertemu dengan sang pencipta Karena itulah ni'mat yang paling sangat luar biasa Dan mudah-mudahan kita berharap Muda Allah SWT Ketika kita hadir di majlis ilmu ini Menjadi asbab Menjadi penyebab kita Bisa bertemu dengan Allah SWT Karena tidak ada lagi yang perlu kita khawatirkan Karena hidup ini semuanya adalah serba sementara Semua kita bakal pergi Meninggalkan dunia Dunia sementara Asyirat selama Lamanya Nah inilah bekal kita Bapak Ibu yang berbahagia Inilah bekal kita Apa yang kita lakukan Apa yang kita kerjakan di dunia ini Semuanya akan dipertanggungjawab dihadapan Allah SWT Maka beruntunglah bagi kita Yang senantiasa mengisi waktu-waktu kita Mengisi hari-hari kita Senantiasa beribadah kepada Allah SWT Mudah-mudahan Ketika kita berhadapan dengan Allah SWT Nanti kita menjadi manusia-manusia yang beruntung Amin Ya Rabban Bagaimana bisa kita ini Kok menggufurinya oleh Allah SWT Bagaimana bisa kita menggufurinya oleh Allah SWT Yang mana kita ini awalnya tiada Awalnya mati Atau tiada Fahyaku Maka dihidupkan oleh Allah SWT Jadi kita sekarang ini Hadir Dan ada di dunia ini Karena kita berawal dari tiada Dari tiada menjadi ada Sumayumi tukum Kemudian kita akan Tiada kembali Setelah kita tiada Kemudian ada Kemudian tiada lagi Artinya meninggal di dunia Sumayumi tukum Kemudian kita Dibangkikan kembali Diharapan Allah SWT Jadi hidup itu Dari tiada Kemudian ada Kemudian tiada lagi Tapi ada satu hari yang perlu kita ingat Sumayumi tukum Sumayumi tukum Kemudian kembali Semuanya akan kembali Karena Allah SWT Karena Allah SWT Maka kita tidak bisa Berbuat apa-apa Subhanallah Bayangkan Bapak Ibu yang berbahagia Berapa umur kita saat ini Allah SWT Masih memberikan kita Kesehatan Kesempatan Hingga kita bisa Beribadah kepada Allah Maka pantaslah Kita selalu bersyukur Dan memuji Allah SWT Dan memuji Allah SWT